salam damai sejahtera dalam misa minggu palma di vatikan terlihat palma yang digunakan paus Franciscus dan para uskup dan kardinal adalah kerajinan janur kuning khas Indonesia bahkan gambar serta video yang beredar di media sosial disertai dengan keterangan hari minggu palma di vatikan memakai lagu pembukaan bahasa Indonesia Yerusalem lihatlah rajamu dan palmanya memakai anyaman janur kuning khas Indonesia untuk ikut prihatin dengan gereja di Indonesia yang terkena bom semoga bom itu menjadi bom yang terakhir demikian keterangan yang menyertai gambar atau video yang beredar di media sosial dari tahun 2021 tahun yang lalu ini adalah berita hoax dan sama sekali tidak benar misa minggu palma di vatikan bukan baru tahun 2021 menggunakan janur kuning tapi telah berabad-abad dan ada sejarah dibalik penggunaan palma berupa janur kuning di vatikan dan sejarah itu sama sekali tidak berhubungan dengan negara Indonesia dan bukan janur kuning anyaman atau kerajinan khas Indonesia vatikan dalam minggu palma gunakan palma daun pohon saitun atau janur kuning yang bernama permuroli daun pohon saitun digunakan karena itulah palma yang diakini dipakai saat menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem seperti yang tertulis dalam matius bab 21 ayat 8 sampai ayat 9 orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya khosana bagi anak daun diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan khosana di tempat yang maha tinggi sedangkan parmu roli yang berupa anyaman janur kuning sejarahnya adalah sebagai berikut pada tahun 1586 paus siktus kelima memerintahkan sebuah monumen mesir obelix setinggi 85 kaki untuk dipindahkan dari circus of nero di dekatnya ke pusat lapangan santo petrus obelix ini adalah saksi sejarah dimana santo petrus dan umat kristen dianiaya di sekitar obelix tersebut obelix memiliki berat 350 ton dan membutuhkan lebih dari 900 orang untuk memindahkannya kerumunan berkumpul untuk menonton saat diangkat ke lokasi barunya di lapangan santo petrus mengetahui kalau ada sedikit ruang untuk kesalahan mengingat ukuran obelix yang sangat berat paus dengan tegas memerintahkan agar keheningan total harus dipertahankan di alun-alun namun saat obelix dinaikkan berat pilar mulai merenggangkan tali yang membuat hampir terlepas obelix mulai bergoyang dan terancam jatuh dan hancur seorang kapten laut di antara kerumunan bernama Benedetto Bresca melihat apa yang terjadi dan dia berteriak air di tali sebagai seorang pelaut yang berpengalaman dia tahu kalau tali yang basah itu akan mengencangkan dan memperkuat tali tersebut kepala proyek mengindahkan saran Bresca dan menyeramkan air ke tali dan obelix berhasil diselamatkan dan bisa dipasang karena sang pelaut Bresca telah menyelamatkan obelix itu dan mungkin nyawa beberapa orang yang mendirikannya paus siktus kelima mengakui kontribusinya dengan berikan kehormatan dengan menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemasok palma resmi fatikan untuk minggu palma sehingga lebih dari empat abad kemudian tradisi itu berlangsung setiap tahun paus menerima palma dari daerah tersebut yang bernama Parmureli Parmureli menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu meskipun semuanya masih ditenun dengan tangan di Sanremo dan Bordigera berkat keberanian dan pemikiran sang kapten Bresca jadi palma yang kadang digunakan di fatikan berupa janur kuning yang dianyam bukanlah berasal dari Indonesia ini untuk meluruskan kabar yang beredar di Indonesia dan supaya kita mengetahui sejarah yang benar bagi saudara yang ingin membagikan video ini dipersilahkan yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar terima kasih Tuhan Yesus memberkati